Halo semuanya ketemu lagi di channel aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk menginap di Oyo guys house Mojokerto sebelum berlanjut jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih di video singkat kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat ya kondisi di Oyo guys house Mojokerto yang berada di jalan benteng Pancasila ini saya berada di tangga menuju lantai dua kalau kita amati ini kondisinya cukup memperhatinkan ya jadi banyak sekali bekas bangunan yang belum selesai untuk dikerjakan saya mendapatkan kamar nomor 7 ini kondisi lorongnya nah sekarang saya akan menuju kamar di nomor 7 untuk harganya satu malam disini sekitar 130 rupiah per malam setelah gagal berkali-kali membuka pintu akhirnya saya bisa masuk ke nah ini adalah kondisi kamar tidurnya saya memesan untuk dua kamar kalau kita lihat ya standar seperti penginapan lain disini ada bantal kemudian ada colokan saya suka colokannya itu ada empat ya jadi banyak sekali ini tidak ada lemari hanya ada gantungan untuk baju untuk AC nya sendiri itu cukup nyaman ya artinya artinya cukup dingin dan berfungsi dengan baik saya mendapatkan satu buah handuk tidak mendapatkan seperti sabun sampo dan fasilitas lain jadi hanya handuk saja sebanyak satu buah kalau saya lihat disini ini beberapa wallpaper nya itu sudah cukup mengelupas tapi enggak masalah ya yang penting nyaman ini saya set AC nya 16 derajat celcius ternyata masih berfungsi dengan baik dan tak lama kemudian AC nya menyala sehingga saya tidak lagi kepanasan nah ini ada televisi berukuran cukup besar saya akan coba ternyata untuk menyalakannya cukup sulit meski begitu channel nya itu cukup lengkap dan gambarnya itu bersih jadi masih bagus ya menurut saya masih cukup layak untuk ditonton kita juga mendapatkan fasilitas meja dan kursi ini ada laci yang saya buka bisa menek tempat menaruh beberapa barang penting kita itu tas saya ini kondisi kamar mandinya cukup kusam ya untuk klosetnya bisa berfungsi dengan baik hanya saja untuk selangnya itu agak sedikit bocor kalau wastafel nya kurang bisa digunakan dengan baik artinya hanya sedikit air yang mengalir kalau showernya itu juga cukup kecil airnya tapi masih berfungsi dengan cukup baik oke sekian dulu vlog dari saya jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!